Intro Muhammad Arifin 25 tahun warga dosun teriungan desa Sumberkerang, kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, kena batunya. Ia ditangkap warga saat beraksi melakukan penjambretan di Kota Probolinggo, Senin malam 12 April 2021. Ironisnya, ini adalah kali kelima Muhammad Arifin tertangkap karena kasus serupa. Pria yang sebelumnya bekerja sebagai tukang cat di Surabaya ini memang seorang residivis kasus pencurian dengan pemberatan atau jurat. Sebelumnya, Arifin juga sudah pernah ditangkap dan dipenjara di rutan keraksaan. Rupanya keluar masuk penjara tidak membuatnya jerak. Dengan Dali ingin membeli pakaian, Muhammad Arifin pada Senin malam 12 April 2021 beraksi di Kota Probolinggo. Tidak tanggung-tanggung, ia menjambret dua orang. Aksi penjambretan itu dilakukan Arifin dengan modal sepeda motor Honda Beat Nopol N6929PI. Dalam aksinya, Arifin tidak menggunakan senjata. Sebelum beraksi, ia berdiam di sebuah tempat lalu mencari sasaran. Begitu mendapat sasaran yang dirasa tepat, Arifin langsung memburu sasarannya. Senin itu, sasaran pertama Arifin adalah Fitriya, perempuan 31 tahun, warga Jalan Flamboyan, Kelurahan Pilang, Kejamatan Mayangan. Fitriya dijamret di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Pilang. Saat itu sekitar pukul 8 malam, Fitriya pulang dari periksa di Bidan. Dengan motornya, Fitriya seorang diri melaju di Jalan Soekarno-Hatta, Pilang dari arah barat. Sampai di depan kantor Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Probolinggo, sepeda motor Fitriya dipeper sepeda motor pelaku. Lalu, dalam waktu cepat pelaku menarik tas berisi uang dan HP Vivo. Kejadian ini kemudian dilaporkan Fitriya ke Polsek Mayangan. Selang satu jam kemudian, Muhammad Arifin kembali beraksi. Sasarannya kali ini adalah M. Zainul Hasan, 26 tahun, warga Jalan Kiai Hasan Genggong, Kelurahan Sukoharjo, Kejamatan Kanigaran. Pria ini dijamret di Jalan Kiai Hasan Genggong atau Jalan Lumajang. Jainul dijamret dengan cara yang sama. Sepeda motor Jainul dipeper saat di selatan persimpangan Radu Pangger. Tas milik Jainul diambil paksa. Setelah itu, pelaku Muhammad Arifin langsung kabur dari arah utara ke selatan. Tetapi Jainul tidak mau pasrah. Ia berteriak-teriak maling. Pengendara dan warga sekitar yang mendengar teriakan itu langsung mengejar Muhammad Arifin. Saat tahu sedang dikejar, Muhammad Arifin panik. Sepeda motornya terjatuh di trotowar Jalan Kiai Hasan Genggong. Alhasil, pelaku berhasil ditangkap warga dan kemudian diamankan polisi ke Polsek Mayangan. Ke Polsek Mayangan, kompol Eko Hari Es mengatakan pihaknya telah mengamankan barang bukti berupa tas HP, uang milik korban, dan sepeda motor pelaku. Dari aksi penjamretan ini, kerugian total yang dialami kedua korban mencapai 4,4 juta rupiah. Dalam kasus ini pelaku dijerat pasal 363 KUHP, anjaman hukumannya 7 tahun penjara. Pada saat itu pelaku membentuk korban, terus yang mengambil tas korban. Mereka teriak, maling-maling-maling sehingga dikejar sama masyarakat. Dan salah satu masyarakat juga diantukkan ke Polsek, kemudian Polsek membentuk warian patroli untuk melakukan penangkapan juga. Jadi, akhirnya karena takut dengan masyarakat dan membentuk polisi, di Sireno langsung dia jatuh sendiri. Jatuh sendiri. Ini buat IKP ya? Iya, buat IKP. Komandan si pelaku sendiri seperti masa warga ya? Enggak, enggak, enggak di masa. Dia hanya dikejar warga sama polisi tadi takut, dia jatuh. Jadi lukanya bukan karena masyarakat, karena jatuh ya. Iya, dia menganggung pernah dengan kasus yang sama menjabret tiga kali di wilayah Peropilu Ngopatin. Untuk pesan? Pasannya 363. Ancamnya 7 juta penjara. Komandan untuk pembelian petas dia sudah berapa kali pelaku melakukan asyarakat? Selama ini dia sudah melaksanakan dua kali itu, dan satu kali kan ini pernah dulu, tahun 2020 sebelum dia ke Surabayaan. Sementara itu, pelaku Muhammad Arifin mengakui tindak penjabretan yang dilakukannya. Ia mengaku sudah lima kali ini menjabret. Kejahatan ini dilakukannya dengan alasan ingin beli baju. Sudah berapa kali? Empat kali. Empat kali? Berarti residivis amin ya? Iya. Spesialis memang biasa jambret atau gimana? Iya, ngapain. Nyesel enggak sudah tertangkap seperti ini, mas? Nyesel. Buat apa enggak, Nyesel? Buat lebaran ya? Iya. Laporan Muhammad Angga, Andika Aprianto, Tadatuday TV. Tadatuday TV. Terima kasih telah menonton!